Bapak Presiden Saya laporkan hasil dari KTT di Yordan Yang KTT ini khusus untuk membicarakan Bantuan kemanusiaan yang segera Bisa disiapkan Mengantisipasi Gencatan senjata yang diharapkan akan terwujud Dan Seandainya gencatan senjata itu tidak terwujud pun Langkah-langkah apa yang harus diambil Untuk mendesak Kedua pihak untuk Gencatan senjata dan untuk Membantu Rakyat Palestina di Gaza Jadi KTT yang diselenggarakan Atas undangan Raja Yordan, Presiden Mesir dan Sekjen PBB Juga dihadiri oleh Presiden Palestina Dan Beberapa kepala negara dan pemerintah lainnya Di antaranya Perdana Menteri Spanyol Slovenia, Maroko, Libanon Presiden Rwanda Siprus Dan beberapa negara-negara lain Disusunlah Langkah-langkah untuk Mengatur bantuan